Bambang Pacul angkat bicara terkait pernyataan Caimin yang ingin mengalahkan PDIP di Jawa Tengah Meski terdengar seolah ancaman, Bambang mengaku PDIP sebaik sekali tidak merasa terancam Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul angkat bicara terkait pernyataan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar alias Caimin yang ingin mengalahkan PDIP di Jawa Tengah pada pemilu 2024 mendatang Ketua DPD PDIP Jateng itu memahami pernyataan Caimin karena posisinya sebagai Ketua Umum PKB dan juga bakal calon wakil presiden Sehingga menurutnya wajar jika Caimin ingin menang di Jateng Bambang saat ditemui usai rakerda PDIP Jateng di Panti Marhain, Semarang Rabu 4 Oktober kemarin menegaskan pada hari tersebut PDIP punya persiapan jauh lebih baik daripada periode kemarin Pihaknya menyebut PDIP menerapkan sistem tempur sepak bola di Italia yang disebut Catenasio atau sistem gerendel sehingga pasukannya akan menggerendel di wilayah dan susah ditembus lawan Bambang Pacul khawatir ambisi yang diungkapkan Caimin nantinya malah justru menjatuhkan PKB sendiri pasalnya pasukan PDIP saat ini lebih siap tempur dan meski ungkapan Caimin terdengar seolah ancaman, ia mengaku PDIP sama sekali tidak merasa terancam Pihaknya membeberkan adanya pasukan bintang yang berada di garda terdepan Kemudian adanya pasukan serangan balik yakni pasukan gorong-gorong dan pasukan burung hantu Terakhir ada pasukan gembira yakni pasukan si Cita Sebelumnya diberitakan bakal calon wakil presiden Mohaimin Iskandar atau Caimin ingin mengalahkan PDIP di Jawa Tengah Ia pun meminta seluruh mesin politik partai anggota koalisi perubahan untuk persatuan bergerak Caimin mengatakan bahwa target pihaknya adalah mengalahkan PDIP di Jawa Tengah dan ia mengatakan dalam dua bulan ke depan fokus untuk menyamakan pikiran dan langkah semangat perubahan Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!